Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah pengambilan Bahan untuk kelapa Gula kelapa kawan-kawan Nah ini beliau lagi Manjat di atas Mau ngambil Itu Airnya Nah itu sudah diambil Nah kita besarkan Itu beliau Berapa Ini Jeriken kawan-kawan Itu caranya Memetiknya Jadi metik sambil memasang sekalian Di kawan-kawan itu Caranya baru Yang jeriken baru Mau dipasangkan Kawan-kawan Betapa Rumitnya kan kawan-kawan Karena di atas Bekerja Dan harus hati-hati Nah itu beliau baru Baru masang Jeriken nya Setelah masang nanti beliau memanen Kawan-kawan Hasil panenannya ada di Sana yang sudah Ada Nah ini Jeriken-jeriken yang Masih kosong Yang mau dipasang di atas Dan di atas Mau diturunkan Ini kan kawan-kawan cepat Beliau sangat cepat turun Sangat cepat Tidak ada satu menit Sudah sampai bawah Targetnya Berapa Pohon ini pak Biasanya Sehari Sebelas pohon Yang dibat Ini Sudah biasa naik Kayak Langsung Langsung sampai atas Nah ini kawan-kawan Hasilnya Dikumpulin Di sini Nanti Taruh Dikumpulin Aki Nah ini beliau Manjat lagi Sangat cepat Kayak Tidak ada satu menit Kawan-kawan Detik Kira-kira 30 detik Sudah sampai atas Ini kehebatan Petani Kelapa Ini kebunnya Rata-rata tingginya Sudah Yang banyak Di atas 20 meter Kan Kepada Nah disana itu Untuk pengulahannya Kelapa Gula kelapa Gula kelapa Di sana Nah Itu bapaknya Di atas Sudah selesai Kan Kelihatannya Tidak memerlukan Bermenit-menit Kan Kawan Memanjat Hanya Sekitar 30 detik Dengan Ketinggian Sekitar Ada 13 meter Beliau Dilakukan Tiap pagi Dan sore Nah ini Sudah dapat Beliau turun Kawan Tergelantong Kawan Bapaknya Lagi Manjat Nyiur Atau pohon Kelapa Kawan-kawan Mau manen Untuk Bahan Gula Kawan-kawan Nah ini Kawan-kawan Bapaknya Lagi Manen Kawan-kawan Ini Kalau kita Besarkan Nah Disana Mengambil Air Yang sudah Diteres Kawan-kawan Namanya Mira Kawan-kawan Nah ini Beliau Tiap hari Ini Pekerjaannya Memanen Ini Kawan Dan dibuat Kelapa Nah ini Biasanya Sangat cepat Kawan-kawan Karena Sudah Terbiasa Nah itu Diteres Dulu Baru Masang Yang baru Yang kemarin Diambil Nah itu Kawan-kawan Nah Ini Turun Diteres Diteres Cepatnya Bekerja Padahal Memanjat Karena Sudah Terbiasa Kerjaannya Sehari-hari Tempatnya Sendiri Kawan-kawan Nah Sambil Mau Metik Kelapa Beberapa Untuk Diminum Kelapa Muda Nah ini Nah ini kan Satu Dua Ini kawan-kawan Pekerjaannya Petani Kelapa Ada yang Dibuat Kopra Ada yang Dijual Masih Ano Masih Degan Ada juga Dibuat Gula Kelapa Ini Bapak ini Membuat Gula Kelapa Dari Di Ikat Di belakangnya Kawan-kawan Nah ini Beliau Mau Mengambilkan Beberapa Kelapa Kawan-kawan Untuk Diminum Nah Kerjaannya Sabar Kawan-kawan Dan Penuh Waspada Karena kerjaannya Tidak mudah Kalau Orang Tidak terbiasa Nah ini Jatuh Nah itu kan kawan Ada yang Sudah Bepikul Di sana Sudah siap Mau dibuat Gula Gula Nah itu Nah ini Nah ini Itu sendiri Jadi setiap rumah Membuat Sendiri-sendiri Kan kawan Nah ini Karena sudah selesai Turun Bapaknya Nah ini Sudah dapat berapa Pohon Pohon pak Oh baru Mulai nih Aritnya Antik pak ya Khusus pak ya Jadi Tidak seperti Arit Itu Arit Cari rumput Lain 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 Bentuknya Arit Jadi Spesial Untuk Memanen Kelapa Sama Memanen Airnya Nah cepatnya Kan kawan Kalau sudah Biasa Naiknya Hanya Satu menit Bisa dibilang Gak ada Satu menit Buahnya Lebatnya Bukan main Kita besarkan Nah Ini Buahnya Penuh Tapi Masih juga Bisa Diambil Sebagian Untuk Gula Kawan-kawan Walaupun Lebatnya Kayak Begini Inilah Kesuburan Kelapa Di Sekitaran Sini Kawan-kawan Jadi Ini Rumah-rumah Kebun Kawan-kawan Sini Ada Beberapa Rumah Saja Khusus Untuk Memproduksi Gula Kelapa Atau Gula Merah Lebih Dipuat Dari Kelapa Ini Kawan-kawan Caranya Memanen Untuk Bahan Gula Kelapa Kawan-kawan Nah Ini Panen Dari Atas Langsung Dikumpuli Situ Kawan Iya Kasih Kabur Ini Kiloan Literan Biasanya Dapatnya Berapa Kilo Air Berapa Liter Biasanya Liter Air Liter Air Nah Ini Alatnya Antik Tidak Seperti Untuk Ngarit Itu Melihara Kambing Atau Sapi Jadi Spesial Khusus Ketebalannya Terlalu tipis Mudah Patah Sudah dapat Dikumpulin Di rumah Nanti Bisa Langsung Direbus Kawan-kawan Nah Ini Pendapatannya Kumpul Sini Kawan-kawan Nanti Kalau Banyak Disini Yang Dijalan Sana Sudah Dapat Banyak Kawan-kawan Inilah Semacam Ya Perkampungan Untuk Membuat Gula Kelapa Kawan-kawan Disini Inilah Perkampungannya Untuk Gula Membuatan Gula Kelapa Kawan-kawan Ini Rumahnya Enggak Begitu Banyak Juga Ada Wallet Usahanya Ses Jadi Beliau Umumnya Ini Perantau Perantau Tangguh Jadi Bertahan Di Perkebunan Sini Nah Ini Membuat Gula Kelapa Jadi Tidak Membuat Rumah Di Tepi Jalan Raya Langsung Dikebunnya Karena Aktifitasnya Tiap Pagi Dan Sore Cepat Tidak Menunggu Lama Harus Berjalan Dora Kilo Atau Naik Motor Khusus Di Kebun Nah Ini Tidak Manjat Manjat Hanya Detik Saja Tidak Perlu Bermenit Menit Naik Sekitar 10 Meter Hanya Berapa Detik Sudah Sampai Ini Karena Sudah Terbiasa Tiap Hari Memelihara Bun Kelapa Ini Hasilnya Yang Sudah Dipanen Di Sana Dikumpuli Nanti Ditaruh Bak Besar Baru Siap Direbus Untuk Jadi Gula Kelapa Nah Ini Beliau Mau Turun Lagi Jadi Sekali Naik Itu Memasang Terus Turun Membawa Yang Pekerjaan Kemarin Nah Inilah Rumah Rumah Kebun Sambil Juga Melihara Wallet Nah Ini Hanya Berapa Menit Operasi Di Atas Kalau Turun Hanya Detik Nah Ini Beliau Rajin Memanen Hasil Tanemannya Jadi Tidak Kerja Jauh Khusus Merawat Kebun Ini Setiap Hari Mancet Lagi Sebelah Sana Jadi Perkampungan Ini Sekitar 20 Rumah Tidak ada Jadi Kegiatannya Ini Nah Ini Ada Juga Yang Mengupas Kelapa Muda Kan Babi Ya Babi Minum Sudah Minum Belum Nah Inilah Babi Juga Mengupas Kelapa Muda Mau Diminum Kan Nah Ini Bapaknya Hasilnya Sudah Berapa Puhun Ini Pak Tadi Sudah Lima Kan Hanya Sekitar 15 Menit Dapat Lima Jadi Satu Menit Satu Puhun Kan Nah Ini Ditaruh Sedemikian Rupa Dijadikan Satu Lalu Ditaruh Ember Besar Ini Warna 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 Pak sudah berapa tahun Pak disini Pak 17 tahun nah ternyata ini beliau nih namanya Pak Sutris kan kan berantau dari Militar kusul langsung langsung ke sini Pak ya langsung berarti disini sudah 17 tahun Pak jadi tiap hari rawat kelapa ini Pak ya Nah ini ternyata beliau perantau kan tinggal di kebun ini sudah 17 tahun dan pekerjaan hari-hari memanen kelapa saat dan membuat gula kelapa nah mau dibuatkan sudang ahlinya B nah kalau ahlinya 12 kali selesai B nah ini kawan-kawan tahunnya beliau perantau dari Jawa Timur melitar kawan-kawan Halo melitar ini ada Mas Sutris lagi manen kelapa muda akan kawan dan memanen yang untuk gula kelapa kawan-kawan disini Hai inilah kelapa muda yang mau dibawa jadi caranya begitu kan kan nah bagus-bagus kelapa nih nah wuhh mantap iku sebetulnya lanjutnya nggak diminum B sudah tumpah di nah minum bro nah ini kan kawan-kawan lagi menyusun kelapa muda yang mau dibawa pulang kan kawan nah minum aja bro itu bro yang sudah pecah nah wuih mantap rasanya gak apa B bukan rasa sepert rasa sepert rasa sepert apa bro kayak bro rasa kelapa rasa ini ada rasa kelapa sepert tuh nah ini Pak Sutris ini sudah ahlinya di bidang kelapa kawan-kawan Pak Sutris juga buat gula kelapa sendiri ya Oh buat sendiri ada 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 gulanya sudah dipesan orang kawan-kawan terus setornya kemana nih Pak Sutris bukan diambil langganannya ke sini langsung datang ke sini ya Nah ini sudah ada langganan juga kan kawan ternyata Pak Sutris tidak perlu pergi ke kota Pak Sutris ya Nah ini kawan-kawan beliau nggak perlu kemana-mana kita pakai mengurus sini pendakang akan datang sendiri kawan-kawan ini kelapa muda ini masih banyak dikupaskan bukan satu lagi untuk buat kita kiranya cukup sekian video saat kiri mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menontonnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan like video ini terima kasih